BAB 1006, KAMI ADALAH KOMUNITAS YANG MEMILIKI KEPENTINGAN Begitu Susan mengucapkan kata-kata ini, Su Wenjing tersipu malu. Dia tidak menyangka ayahnya akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Begitu dia keluar dari kamar, Su Wenjing tersipu dan berkata, jangan dengarkan ayahku, dia hanya berbicara omong kosong. Omong kosong, mata Chen yang tertuju pada wajah Su Wenjing yang memerah, dan dia mengulurkan tangan. Tangan kanannya, memeluk pinggang Su Wenjing, dan hanya dengan pelukan lembut, tubuh lemas Su Wenjing jatuh ke pelukan Chen Yang. Pipi Su Wenjing memerah karena malu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Yang, apakah kamu tahu apa yang ayahku katakan tentang kamu sebelumnya? Pasti tidak ada kata-kata yang baik. Ya, Su Wenjing mengangguk, ya ampun ayah bilang kamu tidak melakukannya. Sekilas kamu bisa tahu bahwa kamu adalah seorang pekerja lepas dan kamu ingin aku menjauh darimu. Dia selalu berpikir bahwa kita tinggal bersama di kota Zhonghai. Hidup bersama, Chen Yang tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Su Wenjing. Su Wenjing juga tertawa, tangan Chen Yang dengan lembut menepuk pinggang Su Wenjing. Su Wenjing, kamu adalah orang kepercayaanku. Aku tidak akan pernah melupakan saat kita berdua bertarung berdampingan. Su Wenjing menggigit bibirnya dengan ringan, dengan muram melihat Chen Yang, dia tiba-tiba bertanya, apakah ini ada hubungannya? Hati Chen Yang tergerak, tangan ini tanpa sadar meluncur ke pinggang Su Wenjing. Kamu memberi isyarat padaku, bibir Chen Yang menempel di pipi Su Wenjing, kamu harus tahu bahwa pria tidak memiliki banyak hal baik. Saya juga seorang pria, dan saya dapat dengan mudah dikendalikan oleh nafsu. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Jangan terlalu banyak berpikir. Su Wenjing berkata, kamu selalu mengatakan bahwa kita adalah teman, tetapi dalam segala hal yang kamu lakukan sekarang, kamu tidak memperlakukan saya sebagai teman. Karena mengandalkan teman saja tidak akan dapat mempertahankan sesuatu di masa depan. Tapi keluarga Su kami akan selalu membantu Anda. Su Wenjing sangat pintar. Dia jauh lebih pintar dari Susan. Apa yang dilakukan Chen Yang bukan hanya membantu keluarga Su. Meskipun Su Wenjing memiliki hubungan yang baik dengan Chen Yang, itu hanya hubungan yang baik, tidak terlalu baik sehingga Chen Yang berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Seperti yang dikatakan Su Wenjing kepada Susan sebelumnya, wanita di sekitar Chen Yang lebih baik darinya. Tak perlu disebutkan Gu Bingqi, Tang Sueyun berbakat dan cantik, dan senior Chen Yang Zhang Sueyao. Tanda seru, Su Wenjing sadar diri. Di mata Chen Yang, dia, Su Wenjing, bahkan tidak berperingkat tinggi. Tampaknya Chen Yang tertarik dengan monster keluarga Su. Meskipun Chen Yang lebih baik dalam mengendalikan binatang daripada Susan, Susan adalah raja binatang dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Chen Yang dalam membudidayakan monster. Seorang kultifator seperti Chen yang membutuhkan banyak pil iblis. Ramuan iblis hanya dapat diambil dari binatang iblis, tetapi binatang iblis ini langka dan sulit untuk mendapatkan ramuan iblis dalam jumlah besar. Chen Yang pasti menyukai kemampuan Susan dalam mengendalikan monster. Begitu Su Wenjing mengucapkan kata-kata ini, Chen Yang tersenyum, Su Wenjing, izinkan saya memberitahu Anda, Anda jauh lebih pintar dari ayah Anda, dan Anda tahu nilainya dari keluarga Su Anda. Sayang sekali si idiot Su Suan Hong tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi saya katakan bahwa hanya karena kita hanya berteman saja tidak cukup. Bahkan jika Anda membantu saya menjadi kepala keluarga, tetap saja tidak ada jaminan bahwa saya akan berada di sisi Anda. Anda harus tahu bahwa hati wanita itu mudah berubah. Kata Su Wenjing, saya mengerti maksud Anda. Chen Yang memeluk Su Wenjing dengan erat dan menepuk punggung Su Wenjing dengan tangan besarnya, kecuali kita adalah komunitas yang berkepentingan. Saran Anda bagus, kita harus menyiapkan kontrak. Tanda seru petik 2, bodoh. Pada saat ini, Su Wenjing tiba-tiba menginjak kaki Chen Yang, melepaskan tangan Chen Yang darinya, dan pergi. Chen Yang menyaksikan Su Wenjing pergi dengan senyuman di wajahnya. Faktanya, dia tidak bodoh. Chen Yang mengerti apa yang dikatakan Su Wenjing tadi. Hanya saja Chen Yang sengaja berpura-pura bodoh. Dokter Chen. Tiba-tiba, suara Liu Sheng terdengar. Chen Yang berhenti dan menatap Liu Sheng. Liu Sheng berjalan cepat ke arah Chen Yang, mengulurkan tangannya, menarik Chen Yang ke samping, dan berbisik. Dokter. Chen, lihat, saya juga mengizinkan Anda menemui Susan, tetapi saya mohon, apa yang harus Anda lakukan? Hal-hal kecil. Chen Yang mengulurkan tangannya, mengeluarkan resep yang sudah tertulis di tubuhnya, dan menyerahkannya kepada Liu Sheng, bukankah aku baru saja memberitahumu. Ini adalah situasi normal bagi seorang pria. Di usia Anda, jika Anda tidak menahan diri, kemungkinan besar Anda akan berada dalam situasi Anda saat ini. Ikuti resep saya selama setengah bulan untuk memastikan tubuh Anda pulih seperti sebelumnya. Begitu Liu Sheng mendengar ini, dia segera mengambil resep Chen Yang di tangannya. Di tangannya, dia merasa seperti telah menemukan harta karun, saya tahu dokter. Chen memiliki keterampilan medis yang luar biasa, jadi tidak masalah menemukan dokter. Chen, Chen Yang meletakkan tangannya di bahu Liu Sheng, kamu harus tahu cara menahan diri di masa depan. Ya, saya tahu, kata Liu Sheng. Pada saat ini, tiba-tiba seorang agen langsung berlari masuk, Direktur, terjadi sesuatu. Wajah Liu Sheng menjadi gelap, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Sebagai agen Akademi Layanan Khusus, kamu harus tetap tenang. Kami langsung menerima perintah dari keluarga kerajaan. Apakah Anda mengerti maksudnya? Kami mewakili citra keluarga kerajaan. Ya, agen itu berkata dengan cepat, saya akan mengingat instruksi Direktur. Baiklah, katakan padaku, ada apa? Liu Sheng bertanya. Putra Feng Shidong, Feng Wei Yuan, dikirim ke Aula Lembaga Layanan Khusus. Putra Feng Shidong, Liu Sheng terkejut, tidakkah kamu mendengar bahwa dia diculik? Mengapa dia di kantor kita? Kirim seseorang untuk mengirimnya ke Feng Shidong, dan ada hal yang baik, Anda dapat meminta lebih banyak uang dari Feng Shidong untuk mendanai Lembaga Layanan Khusus. Liu Sheng tidak menyadari. Keseriusan masalahnya. Direktur Liu, apakah Anda berpikir terlalu sederhana? Sebelum Chen yang bisa pergi, dia mendengar apa yang dikatakan Liu Sheng dan agennya, dan dia tersenyum, sejak saya dikirim ke Lembaga Layanan Khusus Anda, apakah ada cara untuk melakukan provokasi yang disengaja? Provokasi. Datang ke Akademi Layanan Khusus kami untuk memprovokasi. Siapa yang begitu berani dan tidak ingin mati? Liu Sheng mendengus dingin. Dia jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Yang. Agen itu buru-buru berkata, Direktur, Anda benar-benar di sini untuk memprovokasi saya. Feng Wei Yuan memiliki bom yang diikatkan di tubuhnya. Menurut orang itu, selama bom itu meledak, seluruh Lembaga Dinas Rahasia akan ikut meledak. Sial. Tanda seru petik 2. Liu Sheng mendengar di sini, dia langsung berteriak, beraninya dia datang ke Lembaga Layanan Khusus untuk memprovokasi, dia mencari kematian. Tanda seru petik 2. Ketika Liu Sheng mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti lagi, cepatlah dan temukan ahli penjinak bom. Oke, agen itu langsung setuju. Chen Yang memandang Liu Sheng, Direktur Liu, apakah Anda tidak takut? Apa yang saya takutkan? Saya Direktur Lembaga Layanan Khusus. Apakah Anda meremehkan saya? Mata Liu Sheng menatap dia memandang Chen Yang dan berkata, saya hanya berhati-hati. Itu benar, ini adalah Lembaga Layanan Khusus. Jika tempat ini benar-benar diledakkan, orang itu akan mendapat masalah. Chen Yang berkata, akan tidak akan ada lagi di masa depan. Ada tiga organisasi dinas rahasia besar, tetapi hanya dua organisasi dinas rahasia besar. Liu Sheng mendengar kata-kata Chen Yang dan berkata dengan cepat, Dr. Chen, jangan khawatir, Lembaga Layanan Khusus kami tidak akan pernah ad. Blair. Terdengar ledakan sangat keras begitu Liu Sheng selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar ledakan. Bab 1007, Kehilangan Wajah. Ledakan. Terjadi ledakan. Kepala Liu Sheng berdengung. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, seseorang akan berani meledakan Lembaga Layanan Khusus. Ini adalah Markas Besar Akademi Dinas Rahasia, salah satu dari tiga organisasi mata-mata besar. Dijaga ketat. Bagaimana orang luar bisa masuk ke Akademi Dinas Rahasia? Namun semakin mustahil hal tersebut, semakin sering terjadi. Pada saat ledakan terjadi, Liu Sheng merasa kepalanya juga meledak. Dinas Rahasia telah menjadi lelucon. Dan dia juga akan menjadi lelucon dan dikenang oleh orang lain. Ini tidak akan berhasil. Liu Sheng segera keluar. Su Wenjing juga terkejut dengan ledakan tersebut. Dia tidak menyangka Institut Dinas Rahasia akan dibom. Pada saat ledakan terjadi, Su Wenjing berdiri di sana. Ayo pergi dan saksikan kesenangannya. Chen yang mengulurkan tangannya dan memegang tangan kecil tanpa tulang Su Wenjing. Halaman layanan khusus dibom. Ini adalah berita besar. Kami beruntung hari ini. Kami benar-benar bertemu. Pastikan untuk mengambil tampilan yang bagus. Su Wenjing, apakah Anda ingin saya memulai siaran langsung? Ekspresi Su Wenjing sedikit gugup. Apakah kita benar-benar ingin melihatnya? Jika Anda berani meledakkan halaman layanan khusus, pihak lain pasti memiliki niat buruk. Su Wenjing berkata dengan cemas, Jika kami muncul, apakah kami akan terpengaruh? Su Wenjing jelas-jelas takut. Apa yang kamu takutkan? Chen yang memegang tangan Su Wenjing. Su Wenjing, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Saya ingat kamu sangat berani saat itu. Kamu saat itu di gunung Fengling. Chen yang berkata sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Wenjing mengulurkan tangan dan menutupi tangan Chen yang, Jangan katakan itu, aku sudah cukup malu. Oke, jangan katakan itu. Chen yang berkata, ayo pergi. Layanan khusus Courteous Hall. Pintunya terbuka. Berantakan sekali. Feng Wei Yuan jatuh ke tanah berlumuran darah. Beberapa agen bergegas keluar, mencari orang di balik pelepasan bom tersebut. Wajah Liu Seng sangat jelek. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bom itu bisa masuk. Lihat bagaimana keadaan Feng Wei Yuan. Liu Seng memanggil Chen Yang. Feng Wei Yuan adalah putra Feng Sidong. Tentu saja Liu Seng tidak ingin sesuatu terjadi pada Feng Wei Yuan. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Chen Yang berjalan ke arah Feng Wei Yuan, hanya melihat dan berkata dengan ringan, luka di tubuhnya semuanya tergores oleh pecahan kaca, dan tidak melukai organ vitalnya. Pihak lain jelas tidak memikirkannya. Jika Anda ingin membunuhnya, gunakan saja dia sebagai umpan. Umpan. Liu Seng terkejut. Chen Yang melirik Liu Seng dan berkata dengan tenang, tidakkah kamu melihatnya? Pihak lain jelas-jelas memprovokasi dan menantang lembaga layanan khusus Anda. Dia mungkin ingin melihat apakah lembaga layanan khusus Anda dapat menangkapnya. Ketika Liu Seng mendengar kata-kata Chen Yang, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Baru saja, pihak lain mengatakan bahwa ledakan itu akan meledakkan seluruh halaman layanan khusus, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan meledakkan kaca di aula begitu saja. Kekuatan ledakannya tidak besar, bahkan Feng Wei Yuan pun tidak terbunuh, bisa dibayangkan pihak lain hanya ingin memprovokasi. Kamu bajingan, kamu berani meremehkan agen layanan khusus kami. Kalian benar-benar lelah hidup. Liu Seng segera berteriak, ketika aku menangkapmu, aku pasti akan mengulitimu dan membuatmu tersiksa. Liu Seng, beginilah cara agen layanan khususmu memperlakukan tersangka. Manusia, ini sangat menakutkan. Pantas saja semua orang mengatakan bahwa begitu kamu memasuki lembaga layanan khusus, kamu tidak bisa keluar hidup-hidup. Chen yang berkata, saya merasa bahwa institut layanan khusus Anda bahkan lebih kejam daripada badan intelijen. Anda bahkan harus mengupas kulit Anda dan mengejang. Saya berbicara karena marah. Liu Seng berkata, pengadilan dinas khusus kami menerima perintah dari keluarga kerajaan dan mewakili kerajaan keluarga. Kami tidak akan pernah melakukan hal ilegal seperti itu. Saat Liu Seng sedang berbicara, ledakan lain tiba-tiba terjadi. Kali ini, suaranya datang dari dalam gedung akademi pelayanan khusus. Pikiran Liu Seng berdengung, kenapa meledak lagi, pergi dan lihat, teriak Liu Seng, dan beberapa agen berlari menuju lokasi ledakan. Su Wen Jing panik, dia memegang tangan Chen yang erat-erat. Ayahku akan baik-baik saja, kan? Susan masih dikurung di dalam gedung. Tidak apa-apa, lembaga layanan khusus kami sangat aman. Liu Seng baru saja selesai mengatakan ini dan tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia katakan salah. Ada dua ledakan di Akademi Dinas Rahasia, dan ledakan ini terjadi di dalam gedung Akademi Dinas Rahasia. Liu Seng menarik kembali apa yang hendak dia katakan dan berkata kepada Chen Yang, Dr. Chen, saya memblokir gedung sekarang. Tidak peduli berapa biayanya, saya akan menemukan dalang di baliknya. Ayo. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya, mengulurkan tangan, meraih tangan Su Wen Jing, dan berjalan keluar. Halaman Dinas Rahasia berantakan. Kedua ledakan ini benar-benar membuat lembaga pelayanan khusus menjadi kacau balau. Siapa yang percaya bahwa ini adalah Akademi Dinas Rahasia, salah satu dari tiga organisasi mata-mata besar. Ketika mereka sampai di luar, Chen Yang dan Su Wen Jing masuk ke dalam mobil. Chen Yang, menurutmu siapa yang menanam bom itu? Su Wen Jing berkata dengan ragu, keamanan Akademi Layanan Khusus sangat ketat. Bagaimana Anda bisa masuk Akademi Layanan Khusus? Apakah itu orang dalam? Praktisi. Chen Yang memandang petugas layanan khusus berkata, saya melihatnya. Ah. Tanda seru. Su Wen Jing tercengang. Anda mengatakan bahwa praktisilah yang melakukannya. Ya. Chen Yang berkata, dia tersenyum kepada saya. Kapan? Kata Su Wen Jing. Tepat ketika dia menciptakan ledakan pertama. Chen Yang berkata, target orang ini seharusnya adalah Akademi Layanan Khusus dan tidak ada hubungannya dengan kita. Ayahku masih di Akademi Layanan Khusus. Begitu Su Wen Jing mendengar dari Chen Yang, langsung ingat pada ayahnya. Susan masih dikurung di halaman layanan khusus dan mungkin terpengaruh. Su Wen Jing membuka pintu mobil dan ingin keluar dari mobil, tetapi Chen Yang menahannya, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu pergi ke lembaga layanan khusus? Ayahmu masih di penjara. Bisakah kamu menyelamatkan ayahmu? Aku, aku tidak bisa melihat sesuatu terjadi pada ayahku. Kata Su Wen Jing. Jangan khawatir, orang itu tidak ingin membunuh siapapun. Chen Yang berkata, menurut kekuatannya, akan mudah untuk membunuh seseorang, tetapi dia tidak membunuh siapapun di lembaga layanan khusus. Boom. Tiba-tiba, terdengar beberapa ledakan lagi dari halaman dinas khusus. Su Wen Jing bahkan lebih panik. Chen Yang memegang tangan Su Wen Jing dengan erat dan menghiburnya. Baiklah, kamu tunggu aku di sini dulu, dan aku akan masuk dan melihatnya. Ingat, kamu tidak boleh memasuki halaman layanan khusus. Ya, Su Wen Jing mengangguk. Tepat ketika Chen Yang hendak turun dari mobil, Su Wen Jing tiba-tiba memanggil Chen Yang. Chen Yang, tunggu sebentar. Chen Yang menoleh ke Su Wen Jing. Tepat ketika dia hendak bertanya apa yang terjadi, tangan Su Wen Jing tiba-tiba terulur, meraih leher Chen Yang, dan kemudian berinisiatif untuk bertanya padanya. Bibir harumnya menempel ke bibir Chen Yang. Su Wen Jing memberi ciuman manis kepada Chen Yang. Bibir mereka terbuka, pipi Su Wen Jing memerah karena malu, hati-hati, aku, dot aku akan menunggumu. Kembali. Oke. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia keluar dari mobil dan berlari ke gedung Akademi Pelayanan Khusus, pergi. Bab 1008, Artis Louis V. Pengadilan Layanan Khusus sedang kacau. Tidak ada yang menyangka gedung dinas rahasia akan dibom. Untungnya ledakannya tidak terlalu dahsyat, namun meski begitu, Liu Seng masih merasa wajahnya kusam. Saya ingin tahu bagaimana bom itu memasuki halaman layanan khusus. Liu Seng sekarang mengaum. Tidak, saya tidak tahu. Liu Seng mengulurkan tangannya, meraih kera agen itu, dan menariknya, mereka hampir meledakkan institut dinas rahasia, dan Anda sebenarnya mengatakan tidak kepada saya. Tahukah Anda? Di mana fasilitas keamanan Akademi Dinas Rahasia? Bukankah kamu bilang nyamuk pun tidak bisa masuk Akademi Dinas Rahasia? Aku benar-benar tidak tahu. Agen laki-laki itu tampak tak berdaya. Kami tidak menemukan bahan peledak, kami baru saja melihatnya. Kami telah menemukan seorang pria di gedung dinas rahasia, dan kami menangkap pria itu sekarang. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan lagi. Temukan dia dengan cepat, Liu Seng mendorong agen pria itu menjauh. Dia mengulurkan tangan, mengeluarkan pistolnya, dan dengan cepat berlari menuju tempat ledakan terjadi. Ledakan terjadi di lantai delapan kompleks layanan khusus. Begitu Liu Seng dan orang-orangnya tiba di lantai delapan, mereka menemukan bahwa tempat itu berantakan. Di mana orang-orangnya? Liu Seng bertanya. Sepertinya dia berlari ke atas. Kata seorang agen. Orang itu. Sangat aneh. Aneh. Di mana anehnya? Liu Seng bertanya. Dia bisa mengendalikan ledakan. Agen itu berkata, dia pasti seorang kultifator yang sangat kuat. Praktisi. Ketika Liu Seng mendengar ini, dia langsung mengutuk. Omong kosong, siapa yang berani mencari masalah di lembaga pelayanan khusus pastilah seorang kultifator. Tingkat kekuatan apa yang telah dia capai? Tingkat mendalam bumi. Sepertinya. Tanda seru petik 2. Mata pria itu menatap Liu Seng, dan dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Liu Seng, dan berkata, tingkat diksuan akhir, mungkin tingkat tiansuan. Tingkat tiansuan. Liu Seng segera berkata, saya tidak menyangka bahwa orang kuat dari tingkat tiansuan akan datang ke Akademi Layanan Khusus dan segera memanggil semua agen Akademi Layanan Khusus. Ikut denganku untuk membunuh para penggarap tingkat tiansuan. Haha. Begitu Liu Seng selesai berbicara, Tawa Chen yang terdengar, Liu Seng, orang ini adalah seorang kultifator, tetapi dia jelas tidak memiliki level tiansuan, paling banyak level ertsuan. Tanda seru petik 2. Chen yang segera mengungkap trik Liu Seng. Kali ini, Liu Seng merasa terlalu malu. Seseorang secara langsung meledakan lembaga layanan khusus, dan hingga saat ini, Liu Seng dan yang lainnya belum dapat menangkap orang itu. Jika masalah ini menyebar, badan layanan khusus mereka akan dipermalukan, saya khawatir dia tidak akan bisa menjadi Direktur Akademi Layanan Khusus. Liu Seng tidak punya pilihan selain memikirkan cara menghindari tanggung jawab. Jika pembangkit tenaga listrik unik tingkat tiansuan muncul, bahkan, jika seluruh markas Akademi Dinas Rahasia dihancurkan, tidak ada yang akan menertawakannya. Tingkat tiansuan adalah sebuah legenda. Tidak ada yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan seorang ahli tingkat tiansuan. Dikatakan bahwa 200 tahun yang lalu, Wang Soksin, mantan ahli seni bela diri, mencapai tingkat tiansuan dan dapat terbang di udara tanpa bantuan benda luar. Namun, ini selalu menjadi legenda. Belum ada yang melihat Wang Soksin, dan belum ada yang melihat seseorang yang bisa terbang tanpa bantuan benda asing. Liu Seng tidak punya pilihan, selain memikirkan orang kuat di tingkat tiansuan. Akibatnya, Chen Yang membeberkannya tanpa ampun. Tingkat mistik bumi. Liu Seng mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, tingkat mistik bumi juga sangat kuat. Tidak ada orang kuat tingkat mistik bumi di seluruh kota kekaisaran. Tingkat mistik bumi Gu Bingqi. Kata Chen Yang langsung, ah, Liu Seng sedikit malu. Dia benar-benar lupa bahwa putri Gu Bingqi adalah seorang kultifator tingkat mendalam bumi, dan berkata dengan cepat, bukan itu yang saya maksud. Saya ingin mengatakan bahwa orang ini sangat kuat dan mungkin sisa. Tanda seru petik 2. Sisa-sisa apa? Kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di telinga Liu Seng, jika Anda tidak ingin halaman layanan khusus dibom oleh saya, bawalah orang ke atap untuk menemui saya. Ingat, jangan membawa senjata, jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh gedung layanan khusus Anda. Suara itu tiba-tiba menghilang. Liu Seng terkejut pada saat itu, transmisi suara ribuan mil. Transmisi suara ribuan mil. Chen Yang terkejut ketika dia mendengar Liu Seng tiba-tiba menyebutkan kata ini, dan memandang Liu Seng, apa yang baru saja kamu katakan. Orang-orang dapat berkomunikasi sejauh ribuan mil. Liu Seng berkata dengan pasti, saya baru saja mendengar suaranya. Dia meminta saya untuk membawa orang ke atap untuk menemuinya, tetapi dia tidak mengizinkan saya membawa api stol. Itu adalah teknik rahasia dapat berkomunikasi sejauh ribuan mil. Tanda seru petik 2. Chen Yang memandang Liu Seng, saya khawatir pria ini benar-benar sangat kuat. Saat Liu Seng mendengar pria itu berbicara kepadanya, dia sudah kaget. Transmisi suara ribuan mil bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari orang biasa. Liu Seng baru mengetahuinya, kini Liu Seng semakin penasaran dengan pria misterius ini. Ikuti saya. Ke atap, Liu Seng berkata, senjata tidak diperbolehkan. Direktur, apa yang akan kita lakukan tanpa senjata? Tanya seorang agen, Fu, aku baru saja mengatakan kamu tidak diperbolehkan membawa senjata. Aku tidak mengatakan kamu tidak diperbolehkan membawa senjata lain. Liu Seng berkata, keluarkan semua senjata yang dibuat khusus. Institut layanan khusus telah membuat secara khusus senjata. Semua senjata ini dikembangkan untuk para praktisi. Atap, Liu Yifei berdiri di samping gedung. Tubuhnya benar-benar berada di luar pagar pembatas. Selama Liu Yifei kehilangan pijakannya, dia akan jatuh dari gedung setinggi hampir 100 meter dan mendarat dengan keras di tanah, berubah menjadi bubur kertas. Liu Yifei memegang sebatang rokok di tangannya. Dia berjalan beberapa langkah menyusuri tepian yang lebarnya hanya setengah langkah, lalu berhenti dan melihat ke pintu di atas gedung. Saat ini, pintunya terbuka. Lusinan agen bergegas keluar dari dalam. Liu Seng juga datang. Kami datang. Liu Yifei melihat Liu Seng datang dengan sejumlah besar agen. Matanya menyapu Liu Seng dan agen-agen ini, dan dia terkekeh, apakah ini Akademi Dinas Rahasia, salah satu dari tiga organisasi agen utama? Ternyata bukan apa-apa. Tanda seru petik dua. Liu Seng memasang wajah cemberut dan berhenti sekitar 5 atau 6 meter dari Liu Yifei. Siapa kamu? Liu Seng bertanya langsung. Liu Yifei. Ketika Liu Seng mendengar nama Liu Yifei, dia terkejut. Apakah kamu? Liu Yifei, artis dari Kuil Tian Shen. Artis. Liu Yifei tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Liu Seng, kamu benar, saya memang seorang seniman. Saya suka kreativitas yang ditunjukkan setelah ledakan. Tanda seru. Pada saat ini, wajah Liu Seng berubah drastis. Matanya menatap Liu Yifei, apa yang akan kamu lakukan? Saya baru saja tiba di kota kekaisaran, jadi saya datang ke halaman layanan khusus Anda untuk melihat hal-hal baik apa yang ada. Mata Liu Yifei menyapu Liu Seng lagi, Anda adalah agen, Anda benar-benar mengecewakan. Tidak satu pun dari Anda memiliki Horcrux. Tampaknya keluarga kerajaan tidak menganggap Anda serius dan bahkan tidak akan memberi Anda Horcrux. Horcrux. Liu Seng diam memandang Liu Yifei dengan matanya, itu adalah harta karun, mengapa kerajaan harus memberikannya kepada kami? Jadi, lembaga layanan khususmu hanyalah umpan meriam. Liu Yifei berkata dengan ringan, Aku memintamu untuk melindungi keluarga kerajaan, tapi mereka tidak memberimu Horcrux, dan kalian hanya mengandalkan senjata untuk melindungi keluarga kerajaan. Lelucon yang luar biasa. Bab 1009, yang saya inginkan adalah Horcrux. Liu Yifei sangat kecewa. Targetnya adalah Horcrux. Akibatnya, tidak ada satupun agen dinas rahasia yang memiliki Horcrux. Bahkan Liu Seng, Direktur Institut Layanan Khusus, tidak memiliki Horcrux. Sungguh hal yang tidak berguna. Mata Liu Yifei menatap Liu Seng, Jika saya tahu bahwa lembaga layanan khusus Anda sangat sia-sia, saya tidak perlu datang ke sini dan membuang-buang energi. Wajah Liu Seng menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Liu Yifei. Meskipun seniman Kuil Tian Shen Liu Yifei sangat berkuasa, Liu Yifei meremehkan Akademi Layanan Khusus di depan umum. Sebagai Direktur Akademi Layanan Khusus, Liu Seng tidak tahan lagi. Mata Liu Seng menatap Liu Yifei, bahkan jika kamu adalah seorang seniman dari Kuil Tian Shen, tapi sekarang, ini adalah Akademi Layanan Khusus dan kamu tidak boleh sombong di sini. Haha, ketika Liu Yifei mendengar kata-kata Liu Seng, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya orang-orang ini yang ingin menghentikanku. Itu hanya lelucon. Liu Yifei sangat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Liu Seng dan yang lainnya. Sikap Liu Yifei membuat Liu Seng sangat marah. Kamu sombong sekali, Karena kamu ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Liu Yifei berkata, Kemarilah, jatuhkan dia. Saat Liu Seng selesai berbicara, agen-agen ini segera bergegas. Tetapi ketika Liu Yifei mengangkat tangannya saat ini, dia mendengar ledakan, dan tempat di mana agen-agen ini berdiri meledak. Agen-agen ini jatuh dari atap satu demi satu. Liu Seng terkejut. Dia buru-buru melompat dan menghindar ke di sisi lain, hindari jatuh dari atap ke dalam gedung. Saya sudah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, kalian semua akan mati. Liu Yifei berkata dengan tenang, di mata saya, kalian hanyalah sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat, sama sekali tidak berdaya. Yang paling saya tidak suka adalah menyerang orang-orang seperti itu. Namun, saya penasaran. Saya jelas merasa bahwa ada horcrux sekarang, mengapa Anda dan agen Anda tidak memiliki horcrux? Liu Seng berdiri karena malu saat ini. Matanya melihat ke tempat di mana ledakan baru saja terjadi. Sebuah lubang telah meledak dari atap. Lima atau enam agen jatuh dari lubang ke lantai berikutnya. Meskipun agen-agen lainnya masih berada di atap, tetapi gelombang kejut dari ledakan tadi masih menyebabkan cedera serius pada agen-agen ini. Jantung Liu Seng berdetak kencang. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada bahan peledak yang ditemukan. Ledakan itu tidak disebabkan oleh apapun, dengan bahan peledak sama sekali, tapi dengan kekuatan Lu Yifei. Fa, ada pun bagaimana Lu Yifei diciptakan, Liu Seng tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Lu Yifei terlalu menakutkan. Akademi layanan khusus mereka mungkin tidak mampu menghadapi Lu Yifei. Meskipun Liu Seng panik di dalam hatinya, dia tidak bisa menunjukkannya. Sebagai petugas layanan khusus Direktur Rumah Sakit, Liu Seng harus tetap tenang. Maksudmu Horcrux? Mata Liu Seng menatap Lu Yifei, tidak ada seorang pun di Akademi Layanan Khusus Kami yang memiliki Horcrux, tetapi ini tidak berarti Akademi Layanan Khusus Kami tidak dapat menangani Anda. Lu Yifei, Akademi Layanan Khusus Kami memiliki banyak senjata untuk melawan Anda. Liu Seng belum selesai berbicara. Tiba-tiba, Lu Yifei berkata, aku bertanya kenapa aku bisa merasakan Horcrux itu. Ternyata ada orang lain. Berhenti bersembunyi dan muncul. Aku sudah merasakan. Ada. Siapa? Liu Seng terkejut. Dia tidak menyangka orang lain akan menganggap serius Lu Yifei. Tepat ketika Liu Seng mengucapkan kata-kata ini, suara Chen yang terdengar, apakah kamu Lu Yifei? Saya baru saja mencari informasi tentang Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda menjadi karakter yang begitu kejam. Chen yang melompat dan muncul di depan Lu Yifei. Saat Chen yang muncul, mata Lu Yifei bersinar karena kegembiraan. Horcrux, kamu sebenarnya memiliki Horcrux. Apakah ini yang kamu bicarakan? Chen yang mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh muncul di telapak tangannya. Pedang pembunuh Lu Yifei benar-benar mengenali pedang pembunuh dalam sekejap. Matanya bersinar karena kegembiraan. Fiuh! Lu Yifei melompat dan mendarat di depan Chen Yang. Dia mengulurkan tangan kanannya, tunjukkan padaku pedang pembunuhnya. Kamu ingin melihatnya? Chen yang menatap Lu Yifei. Ya, jawab Lu Yifei. Tapi aku tidak akan menunjukkannya padamu. Chen yang berdiri di depan Lu Yifei, memegang pedang pembunuh di tangan kanannya, aku khawatir kamu akan mengambil Horcrux-ku. Haha. Lu Yifei tertawa ketika mendengar kata-kata Chen Yang, aku sangat tertarik padamu. Siapa namamu? Chen Yang. Chen Yang tidak takut dan langsung menyebut namanya. Chen Yang. Lu Yifei menatap Chen Yang dan berkata, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menyerahkan pedang pembunuh itu kepadaku dengan patuh, dan kamu bisa pergi dengan selamat. Yang lainnya adalah aku mengambil paksa dari tanganmu untuk menambil pedang pembunuhnya, tapi aku tidak menjamin kamu tidak akan mati. Apa pilihanmu? Yang ketiga, Chen Yang berkata, Bunuh kamu. Bunuh aku. Lu Yifei mendengar Chen Yang mengatakan ini saat aku mengatakan ini, aku merasa seperti mendengar sesuatu yang sangat lucu. Dia tertawa terbahak-bahak, aku dengar kamu benar, kamu sebenarnya ingin membunuhku. Lu Yifei memandang Chen Yang dan berkata dengan ringan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Chen Yang memegang pisau pembunuh, kamu juga tahu bahwa ini adalah Horcrux, maka kamu harus tahu bahwa Horcrux ini terikat padaku. Jika kamu ingin mendapatkan Horcrux ini, kamu hanya bisa membunuhku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambilnya dengan mudah? Apakah kamu ingin aku memberikannya kepadamu? Benar. Lu Yifei berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu. Tanda Seru Petik 2 Pada saat ini, sejumlah besar agen bergegas. Balah bantuan yang diminta Liu Seng telah tiba. Agen-agen ini memegang senjata di tangan mereka. Begitu mereka muncul, Liu Seng sudah memerintahkan tembak. Chen Yang masih berdiri di depan Lu Yifei. Ketika Liu Seng memberi perintah untuk menembak, Lu Yifei melompat dan melompat ke bawah. Tidak ada yang mengira Lu Yifei akan melompat langsung dari gedung. Bangunan ini panjangnya ratusan meter, kalau lompat dari sini pasti hancur berkeping-keping. Orang ini benar-benar melompat dari gedung. Liu Seng terkejut saat Lu Yifei melompat. Apakah Lu Yifei ini sudah gila? Atap ini tingginya hampir 100 meter di atas tanah. Jika Anda melompat dari atap gedung setinggi itu, betapapun hebatnya Anda, Anda tetap akan jatuh dan mati. Turun dan segera temukan tubuhnya. Perintah Liu Seng, para agen segera bergegas turun. Chen Yang tidak menyangka Lu Yifei akan melompat. Dia berbalik dan menatap Liu Seng, Direktur Liu, Anda hanya ingin memukul saya sampai mati, kan? Tidak. Liu Seng mendengar Chen Yang dengan kalimat ini, dia segera berkata, Aku jelas tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya, hanya memerintahkan secara naluriah. Lagi pula, kesempatan itu jarang terjadi. Aku khawatir dia akan menyandaramu. Chen Yang mengulurkan tangannya dan meletakkannya itu ada di bahu Liu Seng. Dia menepuknya dan berkata, Direktur Liu, izinkan saya mengingatkan Anda satu hal. Saya adalah orang yang berpikiran sempit, jadi saya akan mengingat hal ini. Mungkin suatu hari, ketika saya melihat pangeran cilik, saya bisa mengucapkan beberapa patah kata di depannya. Kamu, harus jaga dirimu baik-baik. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia pergi. Dr. Chen, Dr. Chen, Liu Seng panik dan buru-buru menyusul, berkata, kesalahpahaman apa yang baru saja terjadi. Kesalahpahaman, Chen Yang berhenti dan menatap Liu Seng, benarkah, sungguh? Sungguh. Liu Seng berkata cepat, aku tahu kamu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan pangeran cilik, aku tidak berani menembakmu. Kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Chen Yang berkata, jika kamu ingin aku melupakan ini, itu tergantung bagaimana kamu bersikap di masa depan. Tanda seru petik 2, Liu Seng menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Chen Yang. Dr. Chen, jangan khawatir, saya pasti akan mengingat kebaikan Dr. Chen. Jika Anda dapat memanfaatkan saya di masa depan, tanyakan saja dan saya akan dengan senang hati membantu Anda. Bab 1010, serahkan horcruksmu, atau kamu akan mati. Liu Seng memimpin orang-orang ke bawah, tetapi tidak menemukan mayat Lu Yifei. Di mana mayatnya? Liu Seng bertanya, aku tidak melihatnya. Jawab seseorang, apakah kamu tidak melihatnya? Dia masih bisa terbang. Liu Seng sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menamparkan agen itu. Lembaga layanan khusus telah kehilangan banyak orang hari ini. Lu Yifei dapat dengan bebas masuk dan keluar dari halaman dinas rahasia sendirian. Tidak hanya dia meledakan halaman dinas rahasia, tetapi sekarang, bahkan jenazah Lu Yifei pun tidak dapat ditemukan. Dia sepertinya benar-benar bisa terbang. Agen lain berdiri di samping Liu Seng dan berkata, ketika seseorang melihat pria itu melompat ke bawah, dia terbang dan tidak mendarat. Sial, bisakah kamu melihatnya bisa terbang? Liu Seng segera memarahi para pembudidaya itu, di mana kamu dapat menemukan seseorang yang bisa terbang. Temukan satu untuk saya. Saya mendengar. Seseorang melihat ahli medis ketika kami berada di gunung Kinceng. Santo medis Chen Xiaofei. Bisik agen itu. Liu Seng memelototi agen itu. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tidak. Jawab agen itu. Kamu berani berbicara omong kosong tanpa melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Liu Seng menatap agen itu. Dengarkan baik-baik. Hanya orang kuat dengan kekuatan level Tian Suan yang bisa terbang di atasi benda, tapi tidak ada yang bisa menembus level Tian Suan sekarang. Mengerti. Mengerti. Kata agen itu. Teruslah mencarinya. Jika kamu ingin melihat orang itu mati, kamu harus temukan mayatnya. Kata Liu Seng. Ketika Chen Yang keluar dari lembaga layanan khusus, sebelum dia dapat mencapai mobil, Su Wenjing di dalam mobil sudah melihat Chen Yang. Dia segera keluar dari mobil dan berlari menuju Chen Yang. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu barusan. Su Wenjing melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yang dan memeluk Chen Yang erat dengan kedua tangannya. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Aku, aku terlalu egois. Aku hanya mengkhawatirkanku. Ayah, aku mengabaikanmu. Setelah Su Wenjing mendengar ledakan lain datang dari gedung akademi layanan khusus, dia benar-benar panik dan sangat kesal. Dia hanya mengkhawatirkan ayahnya saat itu, tetapi mengabaikan keselamatan Chen Yang. Chen Yang menepuk lembut tubuh Su Wenjing dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lihat aku, bukankah aku kembali dengan selamat? Kamu, kamu tidak terluka, kan? Tanya Su Wenjing. Tidak. Chen Yang berkata, ayo pergi, ayo keluar dari sini dulu. Ya, Su Wenjing mengangguk dan melepaskan tangan Chen Yang. Tepat ketika Su Wenjing berjalan ke mobil, tiba-tiba, suara Lu Yifei sampai ke telinganya. Kecantikan ini sangat cantik dan temperamennya sangat tidak biasa. Saya menyukainya. Ketika Chen Yang mendengar suara Lu Yifei, kepalanya berdengung. Anda harus tahu bahwa baru saja Chen Yang melihat Lu Yifei melompat langsung dari atap gedung, gedung itu tingginya hampir 100 meter, dan Lu Yifei melompat tanpa ragu-ragu. Bahkan Chen Yang tidak dapat mendarat dengan selamat, sehingga Liu Seng mengira Lu Yifei telah meninggal dan ingin mencari jenazah Lu Yifei di bawah gedung layanan khusus. Chen Yang sudah mengira Lu Yifei tidak akan mati. Tapi Chen Yang tidak tahu bagaimana Lu Yifei mendarat dengan selamat. Sekarang, dia mendengar suara Lu Yifei, Chen Yang tiba-tiba berbalik dan tidak melihat sosok Lu Yifei. Transmisi suara ribuan mil, kata Chen Yang langsung. Su Wenjing hendak naik bas ketika dia tiba-tiba mendengar Chen Yang berkata, transmisi suara ribuan mil, dan bertanya dengan bingung, apa katamu? Tidak apa-apa. Chen Yang menepuk tubuh Su Wenjing dengan lembut. Dengarkan ke saya sekarang dan segera masuk ke mobil. Su Wenjing tahu ada yang tidak beres dan masuk ke dalam mobil tanpa bertanya apapun. Chen Yang tidak naik bas. Sebaliknya, dia berdiri di sana, menunggu Lu Yifei. Lu Yifei pasti ada di dekat sini. Di mana kamu? Chen Yang bertanya. Haha, suara Lu Yifei terdengar di dekatmu. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas, dan Lu Yifei muncul di depan Chen Yang. Lu Yifei. Saat Chen Yang melihat Lu Yifei, cahaya dingin muncul di matanya. Kamu belum mati. Kamu tidak berpikir aku sudah mati, kan? Lu Yifei tersenyum, aku tidak bisa mati. Siapa namamu? Chen Yang. Begitu Chen Yang mengatakan ini, Lu Yifei tersenyum dan berkata, namanya sangat bagus. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Su Wenjing di dalam mobil, di mana teman cantikmu. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Wajah Chen Yang menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lu Yifei. Lu Yifei, izinkan saya mengingatkanmu bahwa lembaga layanan khusus ada di dekat sini. Anda meledakan lembaga layanan khusus. Sekarang Lu Yifei tidak sabar untuk menemukan kulit Anda terkelupas. Jika dia tahu Anda masih hidup, apakah menurut Anda dia akan melepaskan Anda? Saya sarankan Anda segera pergi. Haha, Lu Yifei tertawa lagi, apa menurutmu aku takut dengan akademi layanan khusus? Chen Yang, aku tidak takut memberitahumu bahwa aku datang ke sini untuk meledakan akademi layanan khusus dengan sengaja. Menurutku, aku bisa datang ke sini kapanpun aku mau dan pergi kapanpun aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Saya bukan dari lembaga layanan khusus. Jika Anda ingin menimbulkan masalah bagi lembaga layanan khusus, silakan saja. Kata Chen Yang, tapi jangan ganggu aku. Tapi kamu punya horcrux. Lu Yifei memandang Chen Yang dan berkata, Saya pikir orang-orang di lembaga layanan khusus memiliki horcrux, tapi saya sangat kecewa bahwa tidak ada satupun horcrux yang aku temukan. Lembaga layanan khusus menerima perintah langsung dari keluarga kerajaan, tapi itu adalah organisasi sampah. Sebenarnya target Anda itu lembaga layanan khusus atau horcrux. Chen Yang bertanya. Keduanya, Lu Yifei berkata, Institut layanan khusus adalah targetku, dan horcrux di tubuhmu juga menjadi targetku. Chen Yang, aku dapat melepas kontrak antara kamu dan horcrux. Beri aku horcruxmu. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Lu Yifei, hatinya tergerak. Bisakah kamu melepas kontraknya? Tanya Chen Yang. Tentu saja. Lu Yifei berkata sambil tersenyum, Siapa bilang setelah senjata jiwa mengenali pemiliknya, kontrak hanya bisa dilepaskan setelah pemiliknya meninggal. Sebenarnya, ada cara lain. Chen Yang, saya tidak akan membunuh kamu, selama kamu bersikap baik. Beri aku pedang pembunuh dan aku akan melepaskanmu. Chen Yang melirik ke arah Lu Yifei, Apakah kamu pikir aku akan percaya apa yang kamu katakan? Sayangnya tidak, kata Lu Yifei. Aku bisa melihat dari matamu aku sudah merasa kamu tidak percaya sama sekali dengan kata-kataku, tapi tidak masalah, aku bisa mendapatkannya sendiri. Fiuh. Lu Yifei tiba-tiba mengambil tindakan. Tangan kanannya meraih leher Chen Yang. Chen Yang mundur dua langkah dan dengan mudah menghindari serangan Lu Yifei. Tapi Lu Yifei mengambil langkah menuju Chen Yang dan mengulurkan tangan kanannya lagi. Tepat ketika Chen Yang ingin melarikan diri, dia merasakan penindasan datang darinya. Pada saat itu, Chen Yang merasakan ada yang tidak beres. Penampakan. Chen Yang dengan cepat menggunakan penampakan. Ledakan. Lokasi. Di mana bayangan Chen Yang tiba-tiba meledak. Chen Yang telah pindah ke tempat yang jaraknya 7 atau 8 meter, dan sebuah lubang muncul di tempat dia berdiri sekarang. Benarkah? Lu Yifei sepertinya tidak menyangka Chen Yang bisa menghindarinya, dan memandang Chen Yang, ternyata kamu cukup mampu menangkal seranganku. Jangan lupa like, share, subscribe, dan share, subscribe, dan share. Terima kasih.